Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram mencatat realisasi retribusi menara telekomunikasi pada tahun 2020 lalu gagal mencapai target. Belum disahkannya rencangan peraturan daerah terkait dengan perubahan tarif retribusi diklaim sebagai salah satu penyebab. Belum optimalnya realisasi penerimaan dari sektor retribusi menara. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram Inyuman Suandiasa menyampaikan, pada awalnya target penerimaan retribusi menara ditetapkan sebesar 600 juta rupiah dan mengalami perubahan meningkat menjadi 1 miliar rupiah. Dijelaskannya jika mengacu pada target awal, realisasi retribusi menara sebenarnya telah mencapai target. Akan tetapi jika mengacu pada target perubahan, realisasinya masih jauh di bawah target. Dimana hingga akhir tahun 2020, realisasi retribusi menara hanya mencapai 760 juta rupiah. Dikatakannya, para penyedia jasa menara telekomunikasi pada dasarnya sangat kooperatif dalam melaksanakan kewajibannya membayar retribusi. Akan tetapi payung hukum terkait perubahan tarif yang belum disahkan, membuat pihaknya tidak bisa melakukan pungutan sesuai tarif baru. Dimana jika sebelumnya tarif retribusi untuk satu menara ditetapkan sebesar 2,8 juta rupiah, maka pada tahun 2020 lalu tarifnya naik menjadi 4 juta rupiah lebih. Kendalanya itu kalau tower kan? Kendalanya kemarin memang kita belum memiliki legalitas untuk kenaikan itu. Karena harus menubah perda, perda retribusi. Karena itu yang sampai sekarang belum masih dalam proses. Tapi pihak provider kan cukup kooperatif. Tapi kan mereka juga membutuhkan legalitas itu. Kalau memang naik dari 2 juta sekian menjadi 4 juta sekian, mana dong dasar kami? Inyuman Suandi Asa menyampaikan jumlah menara telekomunikasi di kota Mataram. Tercatat sebanyak 249 unit. Dari jumlah tersebut dirinya mengakui ada beberapa menara berdiri tanpa izin. Dan pada tahun 2021 ini, target penerimaan retribusi menara kembali ditetapkan sebesar 1 miliar rupiah. Pihaknya sendiri yakin dengan akan disahkannya rapar dan terkait perubahan tarif retribusi. Capaian realisasi penerimaan retribusi menara akan mampu menuhi target.